Intro Halo Badminton Lovers, selamat datang di channel orang biasa dan kali ini saya hadir dengan konsep yang berbeda ya kita open kamera dan kita masih membahas informasi seputar badminton dan tanpa basa basi, langsung saja kita akan menuju ke video selengkapnya Oke teman-teman, pencipta badminton ya kita sudah tahu bahwa babak 16 besar sudah berakhir ya hari ini untuk Thailand Master 2023 teman-teman nah kita akan lihat mulai dari nomor ganda campuran mengapa saya bahas ini pertama karena ganda campuran ini di luar dugaan ya bisa mengirimkan wakil paling banyak untuk nomor atau untuk di babak 16 besar teman-teman oke kita lihat yang pertama ya itu pasangan yang kita harapkan ya Dejan Ferdiansa dan juga Gloria Immanuela ini menghadapi pasangan tuan rumah teman-teman dan berhasil unggul dengan pertarungan 3 game ya di game pertama pasangan Thailand menang 21-19 di game kedua kita menang 21-19 dan game ketiga Dejan dan juga Gloria berhasil mengalahkan pasangan Thailand dengan skor 21-16 oke kita lihat informasi apa saja terkait dengan kedua pasangan ini ya yang pertama tentang head-to-head ya ini adalah pertemuan pertama mereka dan Dejan dan juga Gloria berhasil mencatatkan di pertemuan pertama ini dengan sebuah kemenangan oke next kita lihat lagi nah ini adalah calon lawan mereka nanti di babak 8 besar cukup berat ya ini lawannya karena kalau tidak salah ini adalah juara Indonesia Master yang kemarin teman-teman jadi sebuah tantangan untuk pasangan kita ya Dejan dan Gloria akan diuji ya apakah bisa lanjut terus ke babak selanjutnya di babak semifinal oke next kita lihat masih di nomor ganda campuran teman-teman yaitu pasangan Akbar Bintang Cahyono Marcella Gisha Islami teman-teman yang juga mendapatkan hasil positif dengan mengalahkan pasangan India dengan skor 21-19 21-16 dua game langsung teman-teman oke secara head-to-head ini adalah pertemuan pertama mereka teman-teman jadi sama seperti Dejan tadi ya mereka berhasil mencatatkan kemenangan di pertemuan pertama menghadapi pasangan India ini inilah calon lawan mereka di babak 8 besar teman-teman yaitu pasangan Jepan Hiroki Midorikawa ya dan pasangannya Natsu Saito teman-teman ya apapun yang terjadi kita doakan semoga banyak pemain kita bisa lolos ke babak semifinal oke next kita akan lihat yang berikutnya yaitu masih nomor ganda campuran teman-teman ya lihat disini ada Zakaria Josiano Sumanti Hediana Juli Marbella juga lagi-lagi mendapatkan hasil positif ya yaitu dengan dua game langsung yang mengalahkan wakil IP teman-teman ya di skor 21-14, 21-12 mereka secara ranking kita lihat informasi secara ranking memang pasangan kita lebih unggul ya berada di peringkat 32 sementara pasangan IP ada di 72 namun kebanyakan pertandingan ya ranking bukan menjadi sebuah patokan atau ukuran untuk menangan sebuah laga teman-teman biasanya pemain atau ada juga pemain yang ranking rendah bisa mengalahkan pemain yang peringkatan jadi itulah badminton ya oke agak belibet ya oke kaku saya sebenarnya teman-teman oke kita lihat masih di nomor ganda campuran teman-teman ya ini yang tadi ya head headnya ini pas pertemuan pertama mereka dan ya sebuah hasil yang positif ketatatan positif untuk Zakaria dan Hedyana ya bisa mencatatkan kemenangan pertama di pertemuan ini ya oke dan ini adalah calon lawan mereka di babak 8 besar ya teman-teman yaitu Kim Woho Jong Na Eun ya saya kenapa ketawa kan teman-teman karena ya bukan apa-apa ya tapi ini pasangan lumayan-lumayan kuat teman-teman lawannya cukup berat untuk menjadi tantangan untuk Zakaria dan Hedyana ya apakah mereka bisa melaju sampai ke babak semifinal yang pasti kita doakan yang terbaik teman-teman ya oke pasangan Korea ini sepertinya mengalahkan pasangan ganda campuran kita yang berikutnya yang kita lihat ya nah ini dia teman-teman jadi pasangan Korea tadi yang akan berjumpa dengan wakil kita di babak 8 besar ternyata di babak 16 besar itu mengalahkan yang di luar dugaan ya di luar dugaan mengalahkan pasangan Prehan Lisa ya yang mungkin teman-teman dan juga saya berharap Prehan Lisa bisa melaju lebih jauh untuk di Thailand Master tapi apalah daya tak sampai ya langkah mereka akhirnya terhenti di babak 16 besar dan ada lagi satu ganda campuran kita ya ada Amri Sanawi ya dan juga Vini Octavina Kendo Kendo ya bacanya maaf kalau salah ya menghadapi pasangan dari Malaysia ya dan ternyata menang ya dua game langsung dan ini 219-115 dan kita cukup banyak wakil kita yang melaju ke babak 8 besar ya untuk nomor ganda campuran jadi ada kemungkinan sepersikian persen teman-teman hitung sendiri ya berapa persen yang akan lolos sendiri saya sih maunya semua ya kok maruk ya oke baik kita lihat yang berikutnya ini untuk peringkat ya tidak jauh berbeda ya bahkan pemain kita ada di atas ya maksudnya lebih rendah dibanding pemain Malaysia tapi kita bisa mengalahkan dan ini adalah lagi-lagi pasangan Korea dan kalau dari fotonya ini saya boleh bilang ini pemainnya cukup bagus nih saya sering nonton ya yaitu Siu Siong Jai Chai Yujung akan menjadi lawan dari Amri dan Duygao Winnie di babak 8 besar yang pasti doakan yang terbaik oke setuju ya kita next nah ini peringkat mereka ya cukup jauh ya nah kita lihat yang berikut kita tinggalkan untuk ganda campuran dan kita lihat selanjutnya adalah main single atau tunggal putra satu-satunya wakil kita Christian Arinata akhirnya terhenti di babak 16 besar tapi kita patut bersyukur ya ini pemain muda perjuangannya atau perjalanannya masih jauh teman-teman sampai di babak 16 besar saja merupakan sebuah prestasi yang pasti ini menjadi evaluasi mudah-mudahan di kompetisi berikutnya semakin lebih baik lagi teman-teman dan harus takluk ya oleh pasangan Taipei dengan 2 game langsung ya 217 2113 dan kita lihat usianya masih 21 tahun teman-teman saat ini di award rankingnya 61 kemudian award 2 rankingnya 34 ya masih jauh perjalanannya kita doakan mudah-mudahan bisa berkembang lebih pesat lagi gitu ya oke kita next main single kita tinggalkan kita masuk ke woman double atau ganda putri dan ini pasangan Melissa Trias Puskitasari dan juga Rahel Alicia Rose yang harus menima kenyataan tersingkir dari babak 16 besar Helen Master 2023 yang dihadapi adalah pasangan China liwen liwen mei liu suan suan dengan 26 24 21 13 di set pertama cukup memberikan perlawanan ini adalah pertandingnya cukup lama juga ya 52 menit hampir 1 jam kita lihat mungkin karena banyak rally-nya sepertinya saya tidak terlalu pintar membaca statistiknya tapi mungkin teman-teman silakan mencermati sendiri ya oke dan kita ucapkan terima kasih untuk pasangan ini yang harus tersingkir dari babak 16 besar tapi tidak apa-apa kita doakan yang terbaik terus berjuang tetap semangat dan mudah-mudahan di kompetisi selanjutnya semakin berkembang oke kemudian moment double lagi ya ada pasangan Febriana Dewi Puji Kusuma Amalia Chaya Pratiwi dan lagi-lagi harus tersingkir dengan pasangan China ya Li Yijing ya Luo Xumin dengan dua game langsung ya 21-13 dari 21-12 21-17 nah dan juga kita ucapkan terima kasih tetap semangat untuk Ana TV ya dan semoga lebih baik lagi di perlandingan-perlandingan atau kompetisi kompetisi selanjutnya next kita lihat yang berikut ada di woman double masih ya ada Lanitria Mayasari Sripkas Sugiyarto yang berhasil mengalahkan pasangan Taipei dengan skor kembar ya 21-15 21-15 dan berhak melaju ke babak 8 besar dan ini adalah calon lawan mereka Korea again ya baik Nana dan juga Lee Sohoi di babak 8 besar oke kita geser sekarang command double ini menjadi apa ya saya boleh bilang sektor yang menjadi keunggulan untuk saat ini ya untuk Indonesia tercinta yaitu command double atau ganda putra teman-teman dan pasangan pertama yang kita lihat adalah Pramudiaku Sumawardana dirinya Erich Jakob Rambitan teman-teman dan kita mengirimkan 4 wakil 4 tempatnya lolos teman-teman ke babak 8 besar dan disini mereka menghadapi pasangan Toroma dan menang 2 game langsung ya 22-20 ya di set pertama sempat memberikan kelawanan di akhir-akhir tapi pasangan kita akhirnya bisa unggul di set kedua juga unggul dengan 21-13 oke kita lihat lagi informasi apa yang bisa didapatkan adalah calon lawannya nanti di babak 8 besar ada pasangan Taipei ya saya masih berharap untuk Pramudia dan juga Yeremia bisa malangkah lebih jauh teman-teman ya janda putra ya jangan sampai diambil secara ranking 21-42 ya untuk kedua pasangan ini ya teman-teman jadi kita berharap Pramudia dan Yeremia bisa mengatasi wakil Taipei untuk melaju ke babak seterusnya setuju ya oke kita lihat ini adalah Pramudia dan Yeremia yang selamat berjuang ya di babak 8 besar main double harus jadi milik kita ya oke masih main double juga ya ganda putra yang berikut dan inilah pasangan yang menjadi favorit saya teman-teman dan mungkin kalian semua juga memfavoritkan pasangan ini ya meskipun mereka turun sebagai unggulan keempat teman-teman ya ada pasangan kita yang turun dengan peringkat atau unggulan ketiga yaitu Bagas Pikri tapi saya tetap favoritnya adalah Leo Daniel oke nah dan saya sebelumnya sudah membuat video head to head untuk kedua pasangan ini dan banyak yang berkomentar disana bahwa kali ini akan menjadi milik Leo Daniel dan tentu dan benar saja terjadi ya pasangan kita berhasil menang dua game langsung dengan skor yang ya saya bilang cukup meyakinkan ya di babak pertama ya 11-13 dan babak kedua 22-20 oke kita lihat ini secara peringkat pemain kita memang lebih baik ya 13 melawan 29 dan ini adalah cara lawan mereka di babak 8 besar secara peringkat cukup jauh ya 13-80 nah dan berikutnya kita lihat juga ada main double nah ini Bagas Pikri yang saya bilang tadi turun dengan unggulan ketiga teman-teman menghadapi pasangan Malaysia dan kemenangan yang sangat meyakinkan ya 21-10 21-15 oke ini head rate-nya pernah bertemu ini sudah dua kali dan pertemuan pertama ternyata dimenangkan oleh pasangan Malaysia dan Bagas Pikri berhasil membalaskan kekalahan untuk menyamakan head rate-nya menjadi 1-1 dan yang membuat saya sedih teman-teman Bagas Pikri di babak 8 besar harus berjumpa dengan sesama Pakai Indonesia juniornya Muhammad Rianur Fadila Rahmat Hidayat yang saya bilang di kompetisi kali ini cukup melejit ya meskipun usia mereka masih muda ya antara 18 dan 19 tahun teman-teman tapi mereka nanti akan tembus sampai dari babak 8 besar berjumpa dengan seniornya yaitu Bagas Pikri oke kita lihat lagi yang terakhir yang saya katakan tadi ya ini pasangan muda teman-teman ya Muhammad Rianur Fadila Rahmat Hidayat teman-teman berhasil mengalahkan pasangan tua rumah dan ini pasangan senior usianya 25-29 tahun dua pasangan ini ya pasangan Thailand saya maksud saya tapi pemain muda kita berhasil apa ya bangkit ya di set pertama tertinggal kemudian set kedua menang dan berhasil unggul di babak penentuan untuk lolos ke babak 8 besar namun sayangnya mereka harus berjumpa dengan seniornya yaitu Bagas Pikri yang ya tapi saya tetap berharap yang terbaik untuk dua pasangan setelah pun yang lolos tetap kita berikan dukungan yang paling maksimal oke teman-teman jadi ada 13 wakil teman-teman yang dikirim di babak 16 besar meloloskan ada 11 yang lolos 11 yang lolos ke babak 8 besar dan karena banyak yang lolos ke babak 8 besar ada kemungkinan akan terjadi derby di babak semifinal kalau nanti lolos nah bahkan babak 8 besar pun sudah terjadi derby sesama Indonesia di nomor ganda futura oke teman-teman semua terima kasih sudah menyimak video kali ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan dan yang pasti kita doakan untuk pemain kita yang berlagak di babak 8 besar Thailand Master 2023 agar mendapatkan hasil positif melaju ke babak semifinal terus sampai ke final dan mendapatkan gelar juara amin oke terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video-video selanjutnya dan kalau kalian suka dengan video seperti ini silahkan belikan jempol atau kolom komentar ketik bahwa kalian suka dan saya akan rutin membuat video-video seperti ini terima kasih dan sampai jumpa tchau 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 tchau